Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama lagi dengan saya Hasan Asrori Hari ini kita akan belajar Android Studio Yaitu tentang Share Preference Nah ini, Share Preference ini Istilahnya adalah penyimpanan data Sifatnya primitif Atau selentara Ini biasanya Share Preference ini bisa dikatakan Dengan sessionnya PHP gitu ya Jadi kalau misalnya Di web itu Kalau misalnya ada fitur login Nah biasanya ada session Sama ini juga Share Preference ini biasanya dipakai untuk login Untuk pembuatan login Jadi si passwordnya itu Atau status suksesnya password itu Akan disimpan di Share Preference ini Oke Ini saya ambil dari Website resminya Penyimpanan data nilai kunci Jika kita baca aja ya disini ya Jika Anda memiliki kumpulan nilai kunci Yang relatif kecil Yang ingin disimpan Anda harus menggunakan API Share Preference Object Share Preference Mengarahkan pada file yang berisi key values file Dan memberikan metode yang cukup Mudah untuk membaca dan menulisnya Setiap file Perferensi dikelola oleh framework Dan dapat bersifat pribadi Atau bersama Jadi memang ini fungsinya untuk Biasanya Atau kebanyakan ini Untuk penyimpanan Ya nilai-nilai yang sangat kecil Nilainya yang sangat kecil ya Kalau misalkan Datanya sudah banyak Itu beda lagi Jangan pakai Share Preference ini Bisa menggunakan database Firebase Ataupun SQL Atau SQLite Dan lain-lainnya gitu Nah Perlu dicatat bahwa Share Preference Saya agak susah ya Hanya bisa menyimpan Bentuk data sederhana Seperti string Double integer Boleh atau launch Jadi istilahnya Kalau Biasanya gini Kalau misalkan Kita Atau saya lah Saya membuat sebuah login Nah ketika ada user Blah-blah-blah-blah Terus passwordnya Blah-blah-blah Nah disini ada tombol Ada tombol ya Ada tombol login Yang pasti ketik Login ini Ketik Nah Makan nanti akan menyimpan Status Statusnya Berhasil Nah Status berhasil ini Yang nanti akan disimpan Di Di session Di sessionnya Android gitu ya Kalau saya sempatnya Season Android Nanti kalau misalkan Si usernya ini Tidak usah Login lagi gitu Kalau misalkan Sudah sekali login Nah Ibaratnya kita Kalau misalkan Buka aplikasi Facebook ya Facebook Twitter Ataupun Yang bersifatnya login Tokopedia Dan lainnya Nah kalau misalkan kita Sudah sekali login Terus Pas kita buka aplikasinya Itu dia langsung Lari ke Sebuah dashboard Tanpa harus login lagi Nah kita akan buat seperti itu Bagaimana caranya Ayo kita mulai Tutorial Oke Pertama Ya kalau kita lihat Dokumentasinya sih Kita lihat sini ya Share Preferences Android Teman-teman bisa baca Bisa baca disini Ini cukup jelas sekali sih Jadi Android ini Dokumentasinya cukup Dokumentasinya cukup Banyak Jelas Ini kita Pinter-pinternya saja Memilih Menyari-menyari Oke lah Bisa baca sendiri saja ya Kita mulai Plak taknya Silahkan teman-teman Buka Aplikasi Android Studio Videonya Saya disini Menggunakan versi Artik ya Fox 20-23 Ini masih ada update-an Ya cuma saya belum update Kita new project Kita pilih yang Impact activity Di next Lalu kita Namenya Season Nah terus Ininya kita Alatkan ke tempat Mana Conten Saya punya folder dulu Session Saya gak bisa nyebut Gak susah gitu Mana session Nah ini Kita pilih oke Terus Bahasanya saya menggunakan Java Nah ininya Biarkan saja Lollipop Lalu kita finish Kita akan buat Tampilan sederhana saja Nanti teman-teman Bisa praktekan Atau bisa Mengimplementasikan Tampilan yang lebih bagus Disini saya tidak Menggunakan database Saya hanya Membuat Sebuah Jalannya saja Kalian bisa Bisa Berimajinasi lagi Menggunakan database Oke Mungkin lain waktu Nanti saya akan Coba Gunakan Share preference Ini Menggunakan database Menggunakan fast Android networking Tapi Lain next Next video Insya Allah Next video Hari ini kita akan Coba belajar Implementasinya Terlebih dahulu Nah sekarang Kita buka bagian Activity mainnya Kita desain Desain sederhana saja Ini hello Board ini Saya split dulu ya Split Kita Kita close dulu Saya menggunakan linear layout Linear layout Linear layout Bagi teman-teman yang belum Bisa linear layout Ini Video saya sudah Saya buat Tentang linear layout Gampang sekali Edit text Kita langsung Match parent Web content Terus Hitnya Saya kasih Input User Nah jangan lupa Disini ID ID Kita kasih User PXT PXT User Bebas User Terus Oh ini Jangan lupa Setiap linear layout Itu pasti ada Orientasi Vertical Nah Terus Jangan lupa juga Disini kita kasih Margin Margin Right 25 Dp Terus Margin Live 25 Dp Nah ini Supaya ada Margin Sepertinya Terus Kita kasih Margin Top Sebesar 150 Dp Nah ini Supaya agak ajar Tidak jauh begini Nah kalau pakai linear layout Ya Coding ya Kalau buat serang layout Itu langsung tarik Klik drag Klik drag Nah oke Kita ngebut aja Disini Ini kita copy aja Biar lebih cepat Copy Paste Nanti ada nilainya Tapi ini Nggak Ternyata password Password Nah password Terus ini Margin topnya Saya kasih nilai 10 Aja 10 dp Ini sama Terus Ininya Kita Input Password Nah terus Tipenya Disini Input Tipenya Text Password Sampai nanti Passwordnya Nggak terlihat Teksnya Tidak terlihat Terus Disini Saya kasih Button Image Pln Conten Slash Terus Kita kasih Text Sorry Text Login Ya Ada login Terus Kita kasih Margin Top 5 dp 10 dp Terus Margin Live 25 dp Dan margin Live 25 dp Sip Ini sudah rapi Nah sekarang Kita kasih ID Disini ID Nya ID ID Nya Apa ya Login Nah ini tampilan Sederhana Seperti ini Saya tidak Menggunakan Database Ya ingat Ini Nggak Menggunakan Database Tapi ini Cara Pembuatan Share Preference Terlebih Dahulu Nanti Next Video Saya Akan Coba Pake Database Kita masuk Kemain Activity Disini Kita scroll Nah sekarang Kita deklarasikan Terlebih dahulu Supaya Bisa Digunakan Edit Text Edit Text Terus kita kasih TXT User Terus TXT Password Terus Ada Sebuah Button Disini Btn Simpan Ini Punya Besar Supaya Lebih Sebenarnya Tidak Masalah Membesar Temu Kecil Nah Setelah Ini Kita Kasih Deklarasi Sebuah Set Preference TXT Ada Disini Share Preference Ini Kita kasih Preference Saja Yang Ini Terus Kita kasih Share Preference Lagi Titik Editor Mana Titik Ini Terus Editor Siap Oke Yang Ini Ini Kan Untuk Sebuah Text Sebuah Edit Text Button Terus Ini Server Preference Ini Digunakan Untuk Konfigurasi Dari Server Preference Terus Setelah Ini Kita Cocokkan Kedalam Sebuah XML Yang Tadi Kita Buat TXT User Sama Dengan Find Vue ID R ID Apa Nih User Oke Terus Kita TXT Password Juga Kita Cocokkan Kedalam Find Vue ID R ID Password Oke Ingat Ini Disamakan Dengan Yang Telah Kita Buat Disini Ini Basic Basic Android Seperti Bad Dan Wtn Login Sama Dengan Find ID Terus Login Kalau Masalah Sip Nah Setelah Ini Kita Buat Sebuah Konfigurasi Juga Pada Preference Yaitu Preference Sama Dengan Get Preference Get Get Preference Sorry Salah Get Share Nah Get Save Preference Terus Ini Kita Kasih Belajar Belajar Terus Context Context Mana Context Context Detect Mode Mode Docter Yang Saja Mode 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 Sorry Ini Ini Kelihatannya Mode Private Teman-teman Bisa Lihat Ini Bagian Ini Ada Di Dokumentasi Dokumentasi Di Mana Dokumentasinya Kalau Saya Jangan Yang Bahasa Ini Besin Ini Spasif Nah Ini Salah Sorry Oh Ya Tadi Benar Ini Ada Get Mode Private Nah Ini Pertamanya Harus Seperti Ini Oke Langsung Terus Kita Akan Buat Sebuah Fungsi Untuk Login Ya Untuk Menyimpan Kalau Misalkan Ini Kita Kita Jalankan Nanti Kita Isi Data Contohnya Login Data Ini Kita Simpan Itu Di Bagian Kita Buat PTN Login Titik Set Pernest Tengah Di Ini Enter Nah Disini Kita Taruh String Sama Dengan User Sama Dengan TXT User Detik Get Text To String Jadi Kita Mengambil Mengambil Data Usernya Tapi Kayaknya Nggak Usah Mencetan Usernya Nah Ibarat Ya Kan Kalau Misalkan Login User Dan Password Yang Or Sama Gitu Tapi Kalau Ini Nggak Ya Kita Inginkan Simulasinya Aja Atau Yaudah Gini Aja Terus Kita Tambahkan String Password Sama Dengan TXT User TXT Password Get Text To String Jadi Ini Mengambil Data Dari Ini Dari Text Ini Kita Simpan Kedalam Variable User Dan Password Nah Setelah Ini Kita Wajib Menggunakan Editor Editor Sama Dengan Ini Editor Ini Untuk Mengatur Konfigurasi Yang akan Disimpan Datanya Nanti Kedalam Preferences Editor Sama Dengan Preferences Detik Edit Terus Kita Simpan Apa Yang Disimpan Disini Put String Apa Datanya Disimpan Data User Contoh Data User User Biasanya Kalau Login Suka Ada Level Admin Ini Juga Bisa Disini Data User Nanti Kita Namanya Siapa Oke Seperti Ini Password Tidak Usah Kita Password Usah Disini Setelah Ini Lalu Kita Editor Lagi Tintik Apply Bisa Apply Bisa Komit Saya Biasanya Apply Jadi Ini Sudah Artinya Kita Simpan Data User Sebagai User Yang Isi Dari Si Ini Dengan Variable Lalu Kita Simpan Memang Ininya Seperti Itu Sia Apply Play Komit Kalian Bisa Baca Sini Terus Setelah Ini Kita Kasih Toast Baik Next Get Application Contents Data Berhasil Disimpan 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 Terus Kita Pakai Toast Lagi Leng Short Leng Leng Biar Agak Panjang Setelah Data Berhasil Disimpan Ini Kita Akan Coba Larikan Kita Larikan Kedalam Kalau Misalkan Sudah Berhasil Lalu Kita Arahkan Kedalam Form Dashboard Oke Kita Buat Project Seri One Project Kita Buat Lagi Layout Klik Kanan Lalu New Activity Empty Effectivity Terus Kita Kasih Nama Dashboard Disini Dashboard Lalu Kita Finish Tampilannya Cukup Sederhana Saja Disini Dashboard Mana Sip Kita Kasih Ini Saya Minimize Dulu Ini Saya Pakai Linear Live Ataja Terus Saya Kasih Orientasi Vertical Edit Text Oke Sorry Text View Text View Conten Kita Tutup Lalu Kita Tambahkan Text Ini Dashboard Nah Text Size Kurang Lebih Saya Kasih 35 Sper Terus Saya Kasih Merch Margin Right 20 Dp Margin Live 20 Dp Nah Terus Text Elegant Center Sip Sorry Margin Top Terus Masih 150 Dp Ini Dashboard Nah Setelah Ini Dashboard Saya Tambahkan Sebuah Tombol Untuk Match Parent Conten 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 Kasih Text Nya Love Match Parent Sorry Margin topnya 10 dp Terus Margin Margin 20 dp 20 dp Terus Margin Drive 20 dp Sip Kita Tambahkan ID Disini ID Nya ID Sorry ID Logout Sip Ya Jadi Nanti Ketika Sudah Berhasil Menyimpan Datanya Akan Lari Kedalam Sebuah Dashboard Tapi Kalau Misalkan Sudah Melakukan Login Langsung Aja Mas Dibuka Aplikasinya Langsung Ke Dashboard Lihat Saja Tambahkan Disini Sudah Berhasil Terus Kita Tambahkan Sebuah Intent Intent Ini Fungsinya Untuk Melempar Atau Mengganti Kedalam Form Kedua Form Ya Kalau Disini Bukan Form Activity Intent Intent Sama Dengan Sorry Intent Intent Sama Dengan New Intent Main Activity Koma Eh Sorry Main Activity Ya Tapi Dis Dis Koma Baru Kita Larikan Ke Dashboard D Nya Besar Dashboard Klas Kita Tutup Dlu Nah Setelah Ini Start Anjig Intent Nah Terus Kita Tambahkan Finish Jadi Finish Ini Kalau Bisa Kanti Back Dia Tidak Kembali Lagi Ke Halaman Login Jadi Kalau Udah 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 Lempar Ke Halaman Dashboard Kita Back Nah Itu Langsung Keluar Aplikasi Ini Fungsi Finish Disini Nah Seperti Ini Langsung Kita Bikin Check Session Nah Ini Sebenernya Udah Jalan Kita Kita Cek Dulu Ya Kalau Misalkan Kan Ini Kalau Aplikasi Pertamakan Dijalankan Maka Akan Menampilkan Si Halaman Itu Nah Ketika Menampilkan Halaman Ini Sebelumnya Dicek Dulu Apakah Sudah Input User Atau Sudah Sudah Memberikan Data Ke Share Preferences Atau Belum Kalau Misalnya Ada Datanya Maka Langsung Lain Per Aje Ke Sebuah Dashboard Kita Cek Disini Disini Kita Cek Session Saya Sebutnya Session Karena Kebiasaan Di HP Jadi Saya Sebutnya Session Kita Buat Sebuah Apa Namanya Ini Kan Merah Alt Enter Method Kita Sebuah Method Disini Kita Buat Sebuah Variable String Isinya Data Sama Dengan Preference Sama Get String Data Apa Disini Data User Data User Koma Blonde Jadi Ini Fungsi Untuk Menyimpan Menyimpan Nilainya Nilainya Kan Ini Diwakilkan Dengan Variable Data User Nah Setelah Disimpan Ini Untuk Mengambil Get String Mengambil Data User Jadi Kita Simpan Datanya Kita Buat Kondisi If Data Sama Dengan Null Jadi Apabila Kita Tidak Memberikan Nilai Kedalam Perference Itu Ke Perference Maka Kita Tambahkan Toss Aja Toss Make Tag Get Application Context Tidak Tidak Ada Session Toss Sorry Toss Length Long So Nah Itu Terus Kalau Misalkan Datanya Ada Else Kita Akan Lempar Ke Sebuah Intent Yang Yang Tadi Saya Copy Yang Ini Kita Lempel Sebuah Intent Copy Pasukkan Kesini Nah Gitu Jadi Kalau Misalkan Saya Belagi Lagi Ini Ini Fungsinya Untuk Mengambil Data Setelah Mengambil Data Kita Buat Sebuah Kondisi Jadi Apabila Datanya Apa Namanya Datanya Ada Gitu Eh Datanya Tidak Ada 0 Kosong Jadi Belum Pernah Melakukan Aktifitas Login Maka Akan Mengampilkan Ini Tidak Ada Session Tapi Nanti Akan Diarahkan Ke Form Login Seperti Ini Tapi Kalau Misalkan Pernah Login Dan Datanya Disimpan Maka Akan Melempar Kedalam Desktop Oke Sampai Sini Kita Coba Dulu Ya Tes Jalankan Aplikasinya Bagi Teman Teman Yang Aplikasinya Kurang Kuat Untuk Menjalankan Emulator Saya Harap Jalan Menggunakan Emulator Tapi Pakai Handphone Pakai Handphone Aja Colok Ini Tunggu Setelah Gak Tau Sebetul Ap Jadi Itu Kalian Bisa Baca Baca Saja Sini Yang Lebih Jelasnya Yang Tadi Yang Komit Teruskan Semua Kunci Dan Nilai Yang Yang Ingin Anda Tulis Dengan Metode Seperti Put In Put String Lalu Panggil Apply Atau Komit Atau Menyimpan Ubahan Jadi Untuk Menyimpan Menyimpan Datanya Menggunakan Apply Atau Komit Kalau Saya Disini Contohnya Menggunakan Apply Lain Jadi Jadi Datanya Ini Kan Bisa Put Into In Ini Artinya Kalau Berbentuk Sebuah Integer Kayak Angka Ini String Untuk Yang String Kalau Saya Kan Disini Datanya String Data Usernya Oke Save Nah Ini Sudah Ada Saya Ketik Sebuah User Usernya Kasan Astro Masuk Ini Bebas Lalu Kita Login Tep Data Berhasil Disimpan Ini Dashboard Oke Kalau Saya Back Terus Saya Jalankan Terus Ini 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 Artinya Ngedirect Langsung Kedalam Dashboard Tanpa Login Ini Biasanya Kalau Aplikasi Facebook Atau Aplikasi 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 Membutuhkan Login Pasti Kalau Misalkan Udah Aktifikasi Login Tidak Nggak Akan Menampilkan Sebuah Login Lagi Sudah Dashboard Kalau Kita Back Lagi Ada Ya Sekarang Kita Buat Sebuah Logout Tidak Nanti Nanti Menampilkan Apa Namanya Tampilan Form Login Lagi Misalkan Kita Buka Aplikasi Oke Kita Buat Di Form Dashboard Sini Saya Deklarasikan Dulu Dalam Variable Button Button Sama Dengan Keluar Terus Biasanya Share Perference Sini Terus Perference Editor Editor Terus Kita Ke Bundle Sini Keluar Keluar Sambil Find Vue R ID Ini Kita Ke Logout Terus Kita Buat Perference Sama Dengan Get Share Perference Belajar Terus Ininya Kita Kasih Context Context Titik Pod Prefile Nah Terus Kita Buat Sebuah Listener Set Form Click Listener Jadi Kalau Misalkan Diklik Tombol Maka Akan Buat Fungsi Apa Apa Yang Yang Ditempar Editor Sama Dengan Mana Preferences Ini Edit Setiap Mau Apa Setiap Mau Menyimpan Atau Mau Membaca Itu Harus Pake Edit Terus Kita Editor Clear Nah Ini Fungsinya Untuk Menghapus Seser Menghapus Datanya Kita Hapus Keseluruhannya Setelah Kita Hapus Lalu Kita Play Bisa Komit Atau Bisa Apain Saya Coba Komit Terus Finish Kita Selesaikan Lalu Kita Move Toast Toback Nilainya True Jadi Maksudnya Ketika Tombol Lompat Ini Diklik Klik Makan Aplikasi Ini Akan Keluar Seperti Kita Coba Keren Jalankan Lockout Klik Keluar Tapi Kalau Saya Buka Aplikasinya Nanti Akan Diarahkan Tidak Ada Session Disini Kalau Kurang Jelas Saya Tadi Ulangi Saya Keluar Ini Aplikasinya Klik Tidak Ada Session Dia Akan Menampilkan Sebuah Login Tapi Kalau Saya Login Disini Kasar Hasrari Terus Kita Input 123 Login Oh Oke Sekarang Kita Tambahkan Data Perhasil Kita Tambahkan Disini Login Ini Siapa Bisa Kan Gitu Ini Simulasinya Kita Ambil Di Bagian Mana Tambahkan Disini Text 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 View Match Parent Berkonten Kita Tambahkan Text Berketahuan Ini Contoh Biar Ketauan Disininya Terus Kita Kasih ID ID Apa Ya Saw Aja Terus Kita Kasih Apa Namanya Text Elegant Center Sip Jadi Kelihatan Disini Nanti Siapa Yang Login Kita Kembali Ke Dash Goreng Terus Kita Tambahkan Sebuah Deklarasi Disini Text View Namanya Namanya Saw Jangan Saw Nanti Ketika Unbentrop Level Aja Oke User User Terus Kita Cocokkan Disini User Sama Dengan Find UR ID User Pancen So Oh ini So User Aja Siap Nah Setelah Ini Kita Tambahkan Tambahkan Penambahan Di bagian Sini User Titik Set Text Set 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 Text Temui Dengan Langsung Langsung Kedalam References References Titik Get String Kita Ambil Data User Sama Sama Datanya Sama Gini Apabila Datanya Ada Mana Mana Ini Kita Mengambil Data Seperti Ini Lalu Sama Ya Ini Data 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 Ini Harus Sama Dengan Yang Disini Data User Sip Oke Dulu Kita Coba Tampilan Oh Ini Kasana Sorry Udah Udah Langsung Persipan Walaupun Bikir Kita Lepas Dulu Terus Kasana Suri Nah Ini Ya Ini Daswar Kasana Suri Lalu Saya Keluarkan Dari Aplikasi Terus Lalu Kita Quick Session Nanti Disini Sudah Save Data Siapa Yang Ini Biasanya Kan Teman 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 Lihat Ada Fotonya Ada Namanya Siapa Nah Itulah Cara Pembuatan Session Android Atau Yang Disebut Dengan Share Perferens Sorry Kalau Misalkan Lidah Saya Kurang Kurang Slack Dengan Kosa Katanya Karena Saya Kurang Mahir Dengan Bahasa Inggris Itulah Caranya Sedikit Sedikit Ya Nanti Banyaknya Ketika Kita Main Database Oke Terima Kasih Bagi Yang Pertama Nonton Video Ini Silahkan Di Subscribe Like Comment Bahwa Ini Terima Kasih Kita Akhiri Alhamdulillah Assalamualaikum Wabarakatuh Terima